Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sejumlah warga protes dengan polisi yang berjaga di penyekatan jalan di Sumber Arta, Bekasi, Jawa Barat. Diringi klakson dari kendaraan, mereka protes penyekatan yang didirikan membuat mereka harus memutar arah menjadi lebih jauh dan memakan waktu lebih lama ke lokasi yang mereka tuju. Ketidaktahuan lokasi penyekatan dan jalur alternatif membuat kemacetan panjang terjadi di lokasi ini. Tak hanya di Bekasi, di Jakarta, kemacetan terjadi di sepanjang jalan Salemba hingga Keramat Raya. Kendaraan roda empat dan sepeda motor terjebak macet imbas dari penyekatan PPKM di Jalan Keramat Raya. Sejumlah pengendara motor bahkan ada yang nekat menggunakan trotoar guna menghindari kemacetan. Penyekatan yang dilakukan dianggap warga tidak efektif. Penyekatan yang ada justru memperparah volume kendaraan yang mengantre. Penyekatan akan diterapkan hingga PPKM darurat berakhir, yaitu pada 20 Juli mendatang. Tim Liputan, AINIS melaporkan. Ya, pebiasa kemacetan dampak penerapan PPKM darurat dengan penyekatan juga terjadi di titik lain di Ibu Kota. Di Lenteng Agung, kemacetan nyaris mencapai 2 km. Antrean kendaraan di Lenteng Agung terjadi sejak Senin pagi. Kemacetan terjadi akibat penyekatan di wilayah yang membatasi kawasan Depok dan Jakarta. Antrean panjang terjadi karena adanya pemeriksaan berkas oleh petugas, termasuk surat tanda registrasi bagi pekerja. Tidak sedikit pekerja yang akhirnya memilih berjalan kaki menuju tempat kerja. Kondisi serupa juga terjadi di pos penyekatan Kalibalang, Duren Sawit, Jakarta Tibur. Arus selalu lintas dari arah Bekasi menuju Jakarta di pos penyekatan ini mengalami macet parah. Kemacetan ini diduga disebabkan oleh masih banyaknya perusahaan di DKI Jakarta yang tidak menaati aturan work from home di masa PPKM darurat sehingga para pekaryawan terpaksa harus pergi bekerja. Pangdam Jaya dan Kapolda yang meninjau lokasi berjanji akan mengevaluasi perusahaan yang masih nekat beroperasi di luar sektor esensial dan kritikal. Di daerah Jakarta ini yang tidak mematuhi anjuran dari pemerintah dan perintah untuk tanggal 3 sampai tanggal 20 itu work from home. Jadi kita di lapangan ini menegakkan aturan sesuai perintah. Jadi apabila ada rene-rene gini, kita sesuaikan tenaga kesehatan dan esensial yang lain, nanti di jelaskan oleh Kapolda. Jadi kita di sini bukan berdebat, tapi kita menyeleksi. Mereka memaksakan masuk karena perintah dari pimpinannya untuk masuk. Nah ini yang jadi masalah. Kalau ngaku-ngaku aja pasti nggak dikasih, tapi kalau jelas... Pak mohon maaf lewat kamera, kalau untuk jalan-jalan tikus sendiri, kan tadi... Kalau tikus kita juga jaga, polsek-polsek, bersama kuramil, semua aja. Ya pemirsa, selama PPKM Darurat Jawa-Bali, sejumlah ruas jalan dan pusat perbelanjaan ditutup untuk mengetahui situasi terkini bergabung bersama kami Mahathir Mohamad di Kalimalang, Jakarta dan Desi Juliani di 23 Paskal Pasir Kali, Kota Bandung, Jawa Barat. Kita ke Mahathir terlebih dulu. Mahathir, bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, Fandi dan Lofi, untuk kondisi saat ini di Kalimalang, Lampiri, Jakarta Timur. Memang masih terjadi penyekatan dan juga masih terjadi antrian dari kendaraan, beri mobil ataupun motor yang akan melintas dari arah Kota Bekasi menuju ke Jakarta. Banyaknya dari pengendara ini memang beralasan akan pergi ke kantor dan mereka tidak mendapatkan kompensasi dari pihak perusahaan seperti Work From Home atau WFH. Mereka juga tadi ada beberapa yang sudah membawa surat tugas, namun dengan tegas TNI, Polaris, atau PP dan Dinas berhubungan, ini tidak mengizinkan siapapun meski mempunyai surat tugas yang tidak esensial atau bekerja di bidang esensial, ini memang tidak diperbolehkan sama sekali untuk melintas. Yang boleh melintas hanyalah benar-benar yang bekerja di bidang esensial. Seperti tadi kami melihat ada petugas medis yang memang sudah melintas dan memang diperbolehkan. Namun banyak juga tadi dari pihak pengendara sudah menyertakan surat, namun tidak diizinkan melintas. Banyak juga dari pengendara juga yang sepertinya memang mengeluhkan dengan adanya penyekatan ini dikarenakan memang mereka masih ada yang belum mengetahui bahkan. Jadi ketika mereka tiba di penyekatan Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur ini, mereka cukup kaget ini ada apa sebenarnya. Jadi mereka masih belum mengetahui adanya himbawan BPKM darurat atau memang kita dapat katakan mereka pura-pura tidak tahu sehingga mereka biar bisa diberikan lewat. Namun memang berbagai macam alasan diketemukan Fandi dan Lofi. Ada yang memang beralasan karena kerja, ada yang mau vaksin, ada yang memang menuju ke arah Jakarta karena keperluan yang lain itu banyak sekali alasan-alasan yang memang diberikan. Namun sekali lagi, ini memang anjuran dari pemerintah dan juga dari pihak Mendagri bahwa memang sebenarnya untuk pengurangi mobilitas saja di kota Jakarta selama BPKM darurat. Namun kalau kemacetan di siang hari ini sudah mulai terukurai, namun tadi pagi sempat terjadi kemacetan kurang lebih 3 km panjangnya. Kemacetan terjadi karena kan memang banyak sekali pengendara-pengendara yang berusaha memberikan alasan kepada petugas sehingga mereka bisa lewat dan tidak diputar balikan. Namun Fandi Nelofi, bukan hanya di DKI Jakarta saja yang saat ini pun memang sedang dilakukan penyekatan di hari ketiga BPKM darurat. Ada di kota Bandung juga yang saat ini juga sedang dilakukan penyekatan, tempatnya di Pasir Kaliki. Ada rekan kami, Desi Juliani di sana yang akan melaporkan untuk Anda. Desi Juliani, silahkan dengan laporan Anda. Di belakang saya pemirsa, ini adalah area yang disediakan oleh pengelola mal. Pengelola mal maksud kami, untuk para pelanggan yang akan memesan-pesan antar seperti itu. Dan mereka harus memesan di sini, dan kemudian nanti pesanannya langsung diambil oleh mereka, kemudian mereka langsung pulang. Jadi mereka tidak usah masuk ke dalam mal, berkeliling-keliling mencari makanan yang akan mereka beli. Dan apa... Mbak, kalau kita berbicara terkait dengan dampak PPKM darurat ini, apa dampaknya untuk mal sendiri, Mbak Ica? Nah, tentu saja kalau untuk dampak PPKM ini sendiri, secara traffic dan sales channel sudah pasti turun drastis ya dari sebelumnya, Mbak Ica. Itu kita untuk traffic sendiri saja sudah turun hampir 80-90%, padahal sebelumnya kita memang sudah sempat di 50%. Jadi penurunan pengunjung ini drastis sekali dari 80% sampai dengan 90% ya, Mbak Ica. Lalu apa solusi yang diberikan oleh pengelola mal sendiri, mengingatkan ini mayoritas 90% retail pakaian, Mbak Ica? Ya, benar. Betul-betul. Jadi memang dari tahun lalu kita juga sudah belajar ya, gitu, untuk mengantisipasi keadaan kayak ini, gitu. Kita punya namanya personal shopper dan mall to go, yang itu akan memudahkan para customer kita yang masih mau berbelanja, itu cukup dari rumah. Mereka itu kita website-based dan juga WhatsApp-based, gitu. Jadi sampai sekarang semuanya masih beroperasional secara online, kayak gitu, Mbak. Lalu bagaimana untuk pengunjung nih yang akan berbelanja kebutuhan bahan makanan, protokol kesehatan yang diterapkan seperti apa, Mbak Ica? Tentu aja kalau protokol kesehatan semuanya kita jaga ketat dan berlapis. Jadi dari mulai masuk mall, nanti ketika memasang baik itu ke grocery ataupun ke health station ataupun ke yang take away untuk food and beverage, mereka wajib pakai sanitizer, terus pengecekan suhu secara berkala tanpa kontak langsung. Jadi itu memang sudah kita jaga. Kita pun juga punya satgas mandiri dari mallnya untuk mengantisipasi dan terus menjaga seperti ojek online dan lain-lainnya. Termasuk juga dengan disediakannya space khusus ini untuk meminimalisir berkeliaran di dalam mall, gitu, Mbak? Betul, karena kalau mallnya kan udah nggak operasional nih. Tapi kita juga tetap harus menjaga dan makanya kita siapkan satu area ini khusus untuk customer yang masih mau berbelanja secara take away langsung di sini ataupun menggunakan fasilitas ojek online. Oke, ini khusus makanan saja berarti ya, Mbak? Kalau supermarket harus langsung ke supermarket? Supermarket harus langsung ke supermarketnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Ica atas informasinya. Semoga segera berlalu ya, Mbak ya? Dan roda perekonomian ini kembali berputar ya, Mbak Ica. Terima kasih banyak Mbak Ica. Ya, itu dia tadi, Fandi Lofi dan juga Pemirsa. Berarti memang untuk jam operasional ini, seperti yang saya katakan tadi di awal, ini dibatasi dari mulai pukul 11 siang sampai dengan pukul 7 malam dan masih tetap melayani untuk para pengunjung yang akan membeli kebutuhan pokok, kemudian makanan dan juga obat-obatan. Fandi Lofi. Desi Juliani dari Pasir Kaliki, Bandung, Jawa Barat, dan juga ada sebelumnya Matri Muhammad dari Kalimalang, Jakarta. Selamat bertugas kembali, teman-teman. Pemirsa puluhan jenazah COVID-19 menumpuk di ruang forensik RSUP, Dr. Sajito, Yogyakarta. Kami kembali, Usajida. Kami kembali, Usajida. Terima kasih.